Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Bupati Mamu Juhab Siwahid memantau pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan serentak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama namun beberapa sekolah masih menumpang di sekolah lain lantaran masih belum memiliki komputer Bupati Mamuju Hapsiwahid didampingi Sekda Mamuju dan Kepala Dinas pantau pelaksanaan ujian nasional yang dilaksanakan secara serentak di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Pelaksanaan ujian kali ini dilaksanakan dengan Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK Hapsiwahid mengapresiasi pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP kali ini diharapkan dengan Sistem Nasional Berbasis Komputer tersebut siswa dididik dan terlatih dengan Sistem IT sejak dini Namun sayangnya masih ada beberapa sekolah yang masih kekurangan fasilitas komputer sehingga dalam pelaksanaan ujian masih dilaksanakan di sekolah lain Terkait pelaksanaan ujian dengan Sistem UNBK saat ini Pemerintah Kabupaten Mamuju akan terus berupaya sehingga dalam pelaksanaan UNBK berikutnya tidak ada lagi yang menumpang di sekolah lain Kita berikan satu apresiasi bahwa pelaksanaan ujian ini tidak manual lagi Sudah dilakukan dengan Sistem Komputer Itu artinya bahwa anak-anak sudah terlatih dengan Sistem IT yang bagus dan sekira Sistem Pendidikan sekarang ini kita harus ingin menjadikan satu sistem bahwa pengajaran di setiap sekolah ke depan ini dengan Sistem Komputer Siswa yang mengikuti ujian saat ini sebanyak 5.850 siswa jenjang SD sementara untuk jenjang SMP sebanyak 5.252 siswa Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews melaporkan